Pantam Mendaara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin mengibut Permai Group adalah kantong bisnis Anas Urbaningrum. Kantong bisnis itu, kata Nazarudin, memiliki peran penting guna mewujudkan cita-cita Anas menjadi Presiden Republik Indonesia. Sejak tahun 2005, menurut Nazarudin, Anas disebut sudah memiliki rencana menjadi Presiden Republik Indonesia. Namun untuk mewujudkan keinginan itu, Anas harus menduduki kursi Ketua Umum Partai Demokrat terlebih dahulu. Untuk menjadi Ketua Umum, lanjut Nazarudin dibutuhkan dana. Oleh karena itu, dibangunlah usaha bersama yaitu Anugrah Group yang akhirnya berganti nama menjadi Permai Group. Nazarudin mengungkapkan perusahaan di bawah Permai Group sengaja dibentuk tanpa memiliki spesifikasi pekerjaan jelas. Nazarudin menyatakan perseroan itu hidup dengan mengandalkan lobi-lobi politik untuk mendapatkan proyek pemerintah. Nazarudin menyebut Permai Group adalah perusahaan tempat Anas mengantongi fee dari berbagai proyek yang ia jalankan. Selain grup Permai, ada pula kantong bisnis yang disiapkan Anas seperti gula, PLTN, PLTU hingga jasa konstruksi. Mas Anas sama saya, waktu itu Mas Anas buka perusahaan, sama-sama memang untuk buka perusahaan ini mengumpulkan dana-dana fee untuk niatan Mas Anas jadi calon presiden. Cuma untuk menjadi calon presiden itu harus jadi Ketua Umum dulu. Dan itu awal-awal dari 2005 Permai Group itu, Pak DPU dibentuk itu, Permai Group itu tidak punya kerjaan. Permai Group itu punya kekuasaan. Kekuasaannya yang dipegang oleh Mas Anas, Ketua DPP Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah partai penguasa. Yang mana yang diusung oleh Partai Demokrat menjadi calon presiden dan jadi presidennya Pak SDI. Mas Anas menjadi pengurus di DPP di situ. Adalah Mas Anas menjadi pengurus DPP, Mas Anas bisa ketemu Menteri. Mana ada Permai Group yang punya proyek? Yang ada Permai Group itu adalah kantong tempat...